Selasa malam puluhan petugas BNN dan Polsek Cengkareng menggerbek rumah RD, pemilik diskotik MG. Namun saat penggerbekan, petugas tak menemukan seorang pun di dalam rumah mewah berlantai dua tersebut. Dari rumah RD, petugas menyita sejumlah barang di antaranya dokumen, berangkas, dan zat kimia yang diduga sebagai bahan pembuat narkoba. Hingga kini RD masih menjadi burunan petugas. Sementara itu, diskotik MG di kawasan Tanjung Duren akhirnya ditutup permanen. Ini dilakukan pasca ditemukannya pabrik sabu dan ekstasi di dalam diskotik MG. Selasa siang, label segel sementara diskotik MG dicabut Satpol PP, diganti dengan stiker pengumuman berita acara penutupan tempat usaha. Surat pencabutan usaha dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Atap, Senin 18 Desember kemarin. Dengan penyegelan ini, aktivitas usaha dalam bentuk apapun di diskotik MG dilarang. Garis polisi serta puluhan motor pengunjung diskotik masih terparkir di pelataran diskotik. Dengan ini, menutup dan melarang kegiatan usaha, nama usaha MG diskotik. Jika suatu tempat usaha, hiburan, terdapat pemakaian, pengedaran narkotika, maka tanda daftar usahanya dicabut. Dan kemarin sudah dilakukan pencabutan, makanya untuk hari ini kita lakukan penutupan secara permainan. Minggu 17 Desember, BNN Provinsi DKI Jakarta mengerbak diskotik MG di Jakarta Barat. Diskotik ini dijadikan pabrik pembuatan narkoba sabu cair dan ekstasi. 123 pengunjung positif mengonsumsi narkoba, namun dilepaskan dan hanya dikenai wajib lapor. 6 orang ditetapkan sebagai tersangka, sementara pemilik diskotik masih buron. Theo Hernanfadi melaporkan untuk NET.